Apa kata firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan berkata di Masmur 1 ayat 3 Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya akan berhasil Saudara-saudara sebuah pohon bisa bertumbuh subur, lebat daunnya, dia bisa berbunga, dia bisa berbuah pada musimnya itu dengan cara mendapatkan suplai air yang cukup pada saat air itu mengalir ke seluruh dari akarnya, dahannya, dan ke daunnya itu pohon itu mendapatkan nutrisi buat pertumbuhan sebuah pohon firman Tuhan berkata pohon itu ditanam di tepi aliran air berarti pohon itu pasti akan rebat, pasti akan sungguh, dan pasti akan bertumbuh begitu pula dengan tubuh kita untuk menjadi sehat, menjadi kuat, kita perlu memberikan makanan-makanan yang bergisi makanan-makanan yang bernutrisi, bahkan mungkin kita juga berusaha untuk meminum suplemen atau juga makanan-makanan yang sehat buat tubuh kita supaya kita sehat, kuat, dan tidak sakit-sakit sama seperti pohon dan tubuh kita, rohani kita pun perlu diberikan makanan untuk kita bisa bertumbuh apa makanan rohani kita? air berbicara mengenai firman Tuhan ya, rohani kita perlu diberikan oleh firman Tuhan dengan cara bagaimana kita memakannya? dengan cara merenungkanlah firman Tuhan siang dan malam apa yang akan terjadi saat kita merenungkan firman Tuhan? saat saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam saudara akan tahu, akan melihat kuasa Tuhan yang begitu besar saudara akan tahu bahwa saudara begitu sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus bahwa saudara bisa mendapatkan semua janji-janji Tuhan yang terbaik buat hidup saudara pertanyaannya, apakah saudara sudah merenungkan firman Tuhan hari ini? kalau belum, saudara mari mulailah saudara untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari dan lihatlah, hidup saudara akan bertumbuh dan berbuah bahkan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil itu adalah janji firman Tuhan terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.